Intro Pertama-tama langsung saja kita buka aplikasi CapCut Setelah sudah ditampilkan seperti ini, klik new project Selanjutnya disini kita pilih satu buah foto Kemudian klik add Di tampilan seperti ini, langkah selanjutnya kita klik pada bagian fotonya dan kita berpanjang menjadi 10 detik Setelah sudah kita kembali ke awal Klik tanda panah ke sebelah kiri satu kali Di bawah sini ada menu overlay, kita klik Klik add overlay Kemudian kita pilih yang stock video Pilih yang sedang trend dan kita geser ke atas sedikit Pilih yang ini ya teman-teman, yang 21 detik Setelah sudah kita klik add Kemudian disini kita perbesar untuk overlaynya Kemudian kita geser ke atas sedikit Setelah sudah kita geser videonya ke sebelah kiri, kita samakan durasinya Oke kita potong untuk overlaynya Setelah sudah sama seperti ini, kita kembali ke awal dan kita klik pada bagian overlay yang ini Geser menu yang dibawa ke sebelah kiri Klik menu mask Kemudian kita pilih yang horizontal Kemudian untuk garis kuningnya, disini saya turunkan pas di garis yang ini ya teman-teman Garis foto yang ini Setelah sudah tarik tanda panah putihnya ke bawah sedikit Seperti ini, kemudian dicentang Dilanjut kita klik tanda panah ke sebelah kiri satu kali Dan klik add overlay Dilanjut kita klik foto yang sama Foto yang pertama, kemudian kita klik add Disini untuk fotonya kita perbesar sedikit Dan kita samakan Jangan lupa untuk durasinya juga kita samakan 10 detik Setelah sudah kita kembali ke awal Dan kita geser menu yang dibawa ke sebelah kiri Klik menu cut out Pilih yang remove background Dan kita centang Tab layer kosong disini dan kita coba apply teman-teman Nah seperti ini Oke langkah selanjutnya Kita tinggal klik resolusi Pilih 1080 Untuk frame rate nya kita pilih ke 30 Kemudian di export Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe Semoga tutorial kali ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton